Berikut hasil-hasil pertandingan Livoli di Bisi Utama 2023 pada hari Selasa tanggal 7 November 2023. Dari sektor putri, TNI AU kalah 0-3 dari Karisma Premium dengan skor 1925-2426-1925. Rani Setiawati menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 19 poin. Afifah Sahes mencetak 14 poin. Ersan Rina Devega mencetak 12 poin. Dari sektor putra, Bin Pasundan menang 3-1 atas Samator dengan skor 25-18, 25-17, 24-26, 25-21. Farhan Halim dan Muhammad Fikri Marjose tampil on fire di laga ini dengan menyumbang banyak poin untuk Bin Pasundan. Lafani menang 3-0 atas TNI AU dengan skor 25-20, 25-21, 25-19. Yohanes Deddy menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 14 poin. Boy Arnes Arabi mencetak 13 poin. Hendra Kurniawan 9 poin. Ahmad Dwi Setiangga 11 poin. Sigit Ardian 10 poin. Berikut kelasmen sementara Livoli Divisi Utama 2023. Dari sektor putri, Pool EE, TNI AL di posisi 1 dengan 3 poin. Karisma Premium di posisi 2 dengan 3 poin. TNI AU di posisi 3 dengan 3 poin. Bin O2C di posisi 4 dengan poin 0. Dari sektor putra, Pool B, Lafani di puncak kelasmen dengan poin 6. Bin Pasundan di posisi 2 dengan poin 3. Samator di posisi 3 dengan poin 0. TNI AU di posisi 4 dengan poin 0. Berikut jadwal pertandingan Livoli Divisi Utama 2023 pada hari Rabu tanggal 8 November 2023. Putri Karisma Premium versus Bin O2C pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Putri TNI AU versus TNI AL pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Putra TNI AU versus Samator pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan pernah lelah berlatih teru.